Welcome back on Entertainment News. Beberapa penyanyi wanita internasional berikut ini memiliki kemampuan yang luar biasa saat tampil di atas panggung. Siapa saja mereka dan kemampuan seperti apa yang mereka miliki. Let's take a look. Siapa bilang perempuan itu tidak bisa tampil ala rock and roll. Walaupun dalam aliran musik, rock and roll identik dengan musik keras dan kaum pria, namun denetan penyanyi wanita berikut ini juga dapat tampil sebagai rocker, memiliki suara tinggi, dan memiliki performance keren di atas panggung. Siapa saja mereka, here they are. Seorang penyanyi, aktris, dan pengusaha berkebangsaan Amerika Serikat ini merupakan salah satu figur paling besar dalam sejarah musik populer. Siapa lagi kalau bukan Medona? Sepanjang perjalanan karirnya, Medona mendapat julukan Ratu Pop. Lihat saja cara penyanyi berusia 56 tahun ini berkarya. Secara konstan, dia bisa mengeksplorasi beragam genre musik. Selain itu, dalam setiap aksi panggungnya, Medona selalu tampil sempurna. Good People pasti hafal dengan suara dari istri Jay-Z ini ya. Ya, dia adalah Beyonce Knowles. Sejak merilis album solo pertamanya, Dangerously In Love pada tahun 2003 lalu, Beyonce berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi. Dan tentunya kesuksesan ini diterima karena suara emas dengan nada tingginya. Nama asli Alicia Beth Moorehart atau yang lebih dikenal dengan Pink, memiliki suara yang menggelegar di setiap penampilannya. Tak heran jika Pink memiliki segudang prestasi dari karir solonya. Ia mampu meraih 3 piala Grammy, 6 penghargaan MTV VMA, dan masih banyak lagi. Penyanyi kelahiran 27 September 1984, Avril Lavigne. Identik dengan eksperimen penampilannya di atas panggung. Selain suara tinggi yang menjadi andalan, istri dari Chad Kroger ini juga suka memainkan gitar di atas panggung. Tak hanya itu, aliran musik Avril juga identik dengan modern rock, pop rock, dan pop punk. Lewat ciri khasnya itu, Avril berhasil menjual single Let Go sebanyak 19 juta kopi di seluruh dunia, dan 9 juta kopi di Amerika pada tahun 2002. Taylor Swift, penyanyi yang identik dengan genre pop country ini, berhasil menjual album ketiganya, Speak Now pada tahun 2010, yang mencapai 1.047.000 kopi dalam minggu pertama. Konsernya pun selalu dinantikan para Swifties di seluruh dunia. Dari kelima penyanyi ini, kira-kira siapa penyanyi wanita pilihan good people? Duh, saya pilih yang mana ya? Itu banyak banget gitu. Keren-keren semua, tapi kalau dari segi teknik ya, kalau aku, aku suka banget sama Beyoncé, terus ada tadi yang gak disebut sebenarnya Meriah Carey, Whitney Houston. Iya, Whitney Houston. Itu kekuatan supernya, udah gak tau, Celine Dion. Kalau mereka nyanyi itu ya, mainnya bukan di sini, di sini lho. Eh, iya, itu sama ada satu lagi, satu lagi. Yang biasa di tempat karaoke, ya, kalau misalnya nyanyi, temen-temen gitu yang tiba-tiba kayak bulu mata palsu banyak gitu, nyanyi Whitney Houston. And, taruh dulu, Endo. Oh, ternyata mereka jauh lebih punya power ya, tapi luar biasa lho. Di kawan awang itu. Kalau kita melihat penampilan dari Everlevin, mungkin banyak yang menyangka bahwa Everlevin itu masih muda gitu ya, masih. Karena mukanya baby face deh. Iya, dari dulu begitu-begitu ya, tapi ternyata Everlevin itu jauh lebih tua dari yang namanya Katy Perry, kemudian juga jauh lebih tua dari yang namanya Lady Gaga gitu. Mungkin belum banyak orang yang tau itu gitu. Tapi luar biasa, masih tetap berkarya dan juga mereka ini hebat-hebat semua. Wanita super. Ya, betul. Setuju ya berarti kita? Oke.